Halo Pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Maroke dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Bona Azharin Risang dalam program Kobi Info Newsroom. Pemirsa kita ke informasi pertama, program Kartu Prakerja mendapatkan apresiasi khusus dari utusan khusus Sekjen PBB untuk inklusi keuangan Ratu Baksima Zareguita Ceruti. Ratu Baksima Pedelai Kartu Prakerja sebagai program yang mampu menggerakkan inklusi keuangan. Utusan usus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk inklusi keuangan Ratu Belanda Maksima Zareguita Ceruti mengapresiasi program Kartu Prakerja di Forum B20. Menurutnya, Kartu Prakerja menjadi sarana mendorong inklusi keuangan di Indonesia. Hal ini disebabkan dari pergeseran cara transaksi masyarakat Indonesia yang semakin digital. Maksima terkesan dengan para pelaku UMKM dan masyarakat umum yang menerapkan transaksi digital dari gawai pribadi, yakni untuk pembayaran di e-market lens, portal kerja, lembaga pelatihan daring, dan teknologi finansial lainnya. Dari Kartu Prakerja, Ratu Maksima menilai perlu adanya komitmen kuat dari semua pemangku kepentingan di sektor bisnis agar menempatkan infrastruktur keuangan digital yang inklusif, aman, dan adil. Pendaftaran Kartu Prakerja pertama kali dibuka pada tahun 2020 lalu, yakni untuk mengurangi atau menekan angka pengangguran akibat dampak pandemi COVID-19. Walau awalnya mendapat kritikan dari masyarakat, namun per November 2022, Kartu Prakerja kini telah memberikan manfaat bagi 16,4 juta warga di 514 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Public-private collaborations are key for innovation and scale. Indonesia's digital and employment assistance programs, Kartu Prakerja, has demonstrated how partnering with digital training institutes, job platforms, online marketplaces, and fintechs helped support over 11 million beneficiaries. This includes building skills to start businesses or find employment, while providing cash assistance directly to the e-wallet in their mobile phones. Private-private partnerships that provide services across entire value chains is also crucial, especially for SMEs. There are many examples of fintechs creating digital ecosystems to help small businesses digitize the inventory management, marketing, payments, credit, and sale. Suddenly, these SMEs leap forward and connect to larger markets beyond the brick and mortar presence. Presiden Joko Widodo menyampaikan sejumlah strategi besar Indonesia dalam merangkap mengatasi sejumlah masalah ekonomi yang belada dunia. Hal ini diungkapkan Presiden pada penutupan pertemuan B2 atau B2 Summit di Bali Dosa II Conventional Center. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyampaikan pidato kunci pada penutupan pertemuan B20 atau B20 Summit pada 14 Sobember 2022 yang digelar di Bali Dosa II Convention Center. Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo mendegaskan tiga strategi besar yang dilakukan Indonesia dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang terjadi saat ini. Mulai dari pandemi, perang, hingga krisis pangan, energi, dan ekonomi. Strategi pertama, hilirisasi industri. Presiden menyampaikan pemerintah Indonesia mulai menghentikan ekspor bahan mentah sehingga mendatangkan delay tambah, pedikatkan pendapatan negara, hingga menciptakan lapangan kerja di dalam negeri. Strategi kedua, pegembangan ekonomi hijau atau green energy. Presiden memaparkan Indonesia memiliki potensi energi baru yang sangat besar hingga mencapai 434.000 PKW, baik dari hydropower, geotermal, teragas surya, angin, hingga tidal-web. Strategi ketiga yakni melakukan digitalisasi. Presiden mendekankan pentingnya para pengusaha besar untuk membantu para pelaku usaha kecil dan mikro agar dapat masuk ke platform digital. Selain itu, Presiden menyampaikan bahwa pada kuartal 2 pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,44 persen dan di kuartal 3 tumbuh lebih kuat di 5,72 persen. And at the time, I said that for every problem, for every challenge, there is always a silver line, an opportunity. So don't be pessimistic. I said that So managing director from IMF said So the name is Kristalina, she said that Indonesia is one of the bright lights in the darkness of the world. Therefore, we need to make a major strategy and I have been saying this consistently and we have to be consistent to do this. Informasi selanjutnya pemirsa pada sesi pertama pembukaan KTTG20 di hadapan para kepala negara, Presiden Joko Widodo mengatakan setiap negara punya tanggung jawab besar untuk menghentikan perang. Presiden dengan tegas meminta agar perang dan polarisasi geopolitik yang saat ini beruncing segera diakhiri. Hari ini Presiden Republik Indonesia Joko Widodo resmi membuka KTTG20 yang digelar pada 15 dan 16 November 2022 di Bali. Dalam pidatonya, Presiden menyerukan kepada seluruh delegasi negara G20 yang hadir untuk menghentikan perang yang saat ini terjadi. Kolaborasi menjadi kunci untuk bisa mengatasi segala tantangan yang terjadi dengan tujuan menyelamatkan dunia karena menjaga perdamaian dunia adalah tanggung jawab seluruh masyarakat dunia. Presiden Joko Widodo berpesan agar negara G20 bertanggung jawab terutama agar tidak terjerumus lagi ke perang digit. Selain itu, Presiden juga menyampaikan bahwa Indonesia menyadari betapa pentingnya Presidensi G20 untuk menjembatan di perbedaan. Penghormati hukum internasional dan prinsip piagam PBB serta menciptakan situasi win-win bukan zero-sum adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk segera menghentikan perang yang terjadi. Being responsible means respecting international laws and principle of the UN Charter consistently. Being responsible means creating win-win not zero-sum situations. Being responsible here also means that we must end the war. If the war does not end, it will be difficult for the world to move forward. If the war does not end, it will be difficult for us to take responsibility for the future of current generation and future generations. We should not divide the world into parts. We must not allow the world fall into another cold war. Tanya itu Pemirsa Presiden dalam pidatonya menyebut Dunia sedang mengalami tantangan luar biasa dengan perang yang berdampak pada ketahanan pangan, energi, dan keuangan negara berkembang. Presiden Joko Widodo meminta kepada pemimpin negara G20 agar tidak menyepelekan permasalahan krisis pangan. Banyak tantangan yang dihadapi seluruh dunia belakangan ini diantaranya tantangan ekonomi, kesehatan sosial, dan pangan. Krisis demi krisis terjadi. Pandemi COVID-19 belum usai, rivalitas terus menajam, perang terjadi. Dampak berbagai krisis tersebut terhadap ketahanan pangan, energi, dan keuangan sangat dirasakan dunia, terutama negara berkembang. Presiden Jokowi dalam pembukaan KTTG20 menyebut masalah pangan menjadi salah satu hal yang tidak boleh disepelekan. Para pemimpin negara diharapkan segera mengambil langkah agar ketersediaan pangan mencukupi dengan harga yang terjangkau untuk terciptanya kestabilan ekonomi. Tingginya harga pangan saat ini dapat memperburuk krisis tidak adanya pasokan pangan. Salah satu faktor yang dapat mengakibatkan kelangkaan pangan ialah pupuk. Kelangkaan pupuk dapat mengakibatkan gagal panen di berbagai belahan dunia. 48 negara berkembang dengan tingkat kerawanan pangan tertinggi akan menghadapi kondisi yang sangat serius. Ada pun dampak yang diakibatkan dari krisis pangan yakni rendahnya tingkat pendapatan dapat memperburuk konsumsi energi dan protein sehingga mampu menyebabkan gizi buruk. Masalah pupuk jangan diberikan jika kita tidak segera mengambil langkah agar ketersiap cukup dan harga yang terjangkau maka 2023 akan menjadi tahun yang terkisuran tinggi ini dapat semakin memburu jadi krisis tidak adanya masukan pangan langkah pupuk akan menyebabkan gagal panen di berbagai belahan dunia 48 negara berkembang menantikan kerawanan pangan tertinggi akan menghadapi kondisi yang sangat serius. selanjutnya pada sesi kedua Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meminta para pemimpin negara G20 untuk serius memperkuat arsitektur kesehatan global langkah tersebut wajib dilakukan sebagai bentuk antisipasi kesiapsiagaan jika pandemi terjadi lagi di bahasa pendata Presiden Joko Widodo membuka sesi kedua konferensi tingkat tinggi G20 dengan mengingatkan negara-negara di dunia untuk belajar dari pandemi COVID-19 dan tidak mengulangi kesalahan yang sama dalam sesi kedua KTTG20 Presiden Joko Widodo membahas arsitektur kesehatan dunia tata ulang pengelolaan kesehatan di tingkat global menjadi salah satu isu dari tiga topik prioritas Presidensi G20 Indonesia dua isu lainnya adalah transisi energi dan transformasi digital Presiden Jokowi menyampaikan negara berkembang harus diberdayakan sebagai bagian dari solusi atas masalah-masalah kesehatan jika selama ini terjadi kesenjangan kapasitas kesehatan dan akses untuk mencapai fasilitasnya melalui forum KTTG20 Presiden berdekankan agar masalah-masalah tersebut tidak dapat dibiarkan Presiden Jokowi melanjutkan tentang penguatan kerjasama riset dan transfer teknologi perlu diperkuat agar akses kesehatan merata ke seluruh negara Presiden Jokowi juga meminta bahan baku produksi obat maupun alat kesehatan di negara berkembang terus diperluas Yang mulia dunia tidak boleh mengulang kesalahan saat pandemi COVID-19 ini adalah pelajaran berharga untuk menyiapkan dunia dari darurat kesehatan global never again harus menjadi mantra kita bersama saya menantikan pandangan dan kontribusi yang mulia bagi penguatan arsitektur kesehatan dunia di kesempatan yang sama Presiden Joko Widodo bersama para pemimpin negara G20 menyatakan telah mempersiapkan dana untuk menghadapi pandemi melalui Pandemic Fund dana pandemi tersebut akan membantu kemampuan keuangan negara miskin dalam menghadapi krisis kesehatan seperti pandemi COVID-19 Indonesia telah berupaya sebaksimal mungkin untuk menjebatani permasalahan dalam menghadapi krisis global baik pandemi yang belum berakhir revitalitas yang terus menanjak serta krisis ekonomi yang terus melanda dunia melalui pertemuan konferensi tingkat tinggi G20 Presiden Joko Widodo berharap dapat menjadi katalis pemulihan ekonomi yang inklusif dimana pada situasi yang sangat sulit ini G20 terus bekerja agar menghasilkan pencapaian yang konkret dalam menghadapi permasalahan global Presiden Joko Widodo bersama para pemimpin negara G20 juga telah mempersiapkan dana untuk menghadapi pandemi mendatang melalui pandemic fund serta membantu ruang fiskal negara berpendapatan rendah melalui Resilience and Sustainability Trust tak hanya itu ia mengungkapkan melalui balik komplek Indonesia telah mendorong percepatan pembangunan transisi energi dengan mendukung pemulihan ekonomi dunia yang lebih hijau Indonesia berharap G20 dapat terus menjadi katalis pemulihan ekonomi yang inklusif tengah situasi yang sangat sulit G20 terus bekerja agar menghasilkan capaian konkret mempersiapkan dana untuk menghadapi pandemi mendatang melalui pandemic fund membantu ruang fiskal negara berpendapatan rendah melalui Resilience and Sustainability Trust mendorong percepatan pencapaian SDGs menghasilkan ratusan kerjasama konkret serta mendukung pemulihan ekonomi dunia yang lebih maju dan berkelanjutan melalui balik komplek mengenai transisi energi Pemirsa setelah jeda pariwara kami akan kembali dengan berbagai informasi lainnya tetaplah bersama Kominfo Newsroom